Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Jejak Lensa Surya Jadi untuk mengisi salah-salah waktu kita Di belakang pekarangan rumah Kita mencoba ternak ayam Ayam kampung Yaitu ayam kampung asli Ada sekitar 20 ekor Disini dan disini ada sekitar 8 ekor Jadi kita bahas ini dulu Ini hasil dari indukan Atau anakannya dari indukan sendiri Ada di sana indukannya semua Nah jadi ini hasil tetasan secara alami Jadi ini hasil tetasan alami dari 3 indukan Sebetulnya masih ada nih Asi ada di sana satu induk lagi Sedang mengeram Telurnya ada sekitar 11 Tadi sudah kita cek dan sudah menetas sih Tapi karena masih 1 atau 2 yang menetas Jadi kita belum gabung disini Ayam ini usianya sekarang sekitar 3 hari Ada yang 3 hari ada yang 2 hari Nah tapi kalau bisa dilihat Sudah mulai keluar-keluar nih Sayapnya atau bulu-bulunya Jadi awalnya ayam ini kita buat di box sebelah ini Ini box ini sebenarnya kita siapkan untuk mesin tetas Kita sudah ada mesinnya Tapi kemarin karena ini belum jadi Kemarin lantai dasarnya belum jadi Jadi sementara kita buat disini Nah tapi karena di hari pertama Hari kedua karena sudah Yang lain ini tambah menetasnya Awalnya ini menetas sekitar 8 Terus dimasukin ke sini Terus dia nambah sekitar 12 lagi Jadi 20 Jadi rasanya terlalu sempit disana Jadi kita buru untuk selesaikan ini Nah jadi kalau kita lihat Kandangnya ini terbuat dari box bekas ya Seperti ini Ini terbuat dari box bekas Ini box sayuran atau buah-buahan gitu Ini ada 2 box Jadi kita rapetin Kemarin coba kita susun ulang lagi Kita tambah Papan-papannya Jadi bisa tertutup semua Jadi memang untuk kandang kita ini Dia memanfaatkan bahan-bahan bekas Memang ada beberapa bahan yang kita beli Seperti ini kayu reng Kemarin kita beli ada 2 batang Jadi untuk buat ini Buat pintunya Sama buat laci kotorannya Ini ayamnya Alhamdulillah sehat-sehat semua Ini bisa dilihat Alhamdulillah sehat-sehat semua Keruk-keruk-keruk Jadi ya semoga aja ya Untuk makannya memang kita masih pakai Kasih pakan pabrikan ya Pelet Kemarin sih Saya belum siapin pakan yang Lebih halus Jadi Hari pertama hari kedua Kita kasih pakan yang untuk yang Kandang disini Tapi kita Halusin dulu Tapi karena Susah juga Halusinnya Jadi agak besar-besar Kemarin kita Eh tadi kita Beli pakan yang lebih halus disitu Nah Ini untuk pakannya Terus untuk minumnya Ini masih Menggunakan Larutan air gula Jadi memang sangat dianjurkan ya Untuk DOC Di bawah Satu minggu Atau di bawah 10 hari lah Dia lebih Dianjurkan untuk minumnya itu Pakai Air larutan gula Gula putih Gula biasa Jadi gulanya dilarutkan Dengan takarannya sih sebenarnya Untuk yang sebesar ini Buat sekitar 3 atau 4 sendok teh lah Eh sendok makan lah Nah yang penting Dia sudah ada rasa manisnya Tapi saya gak pernah isi penuh sih Saya selalu isi Paling banyaknya setengah Jadi Per 2 atau 3 hari Biar dia tetap ganti Jadi jangan terlalu lama Sebetulnya 2-3 hari itu Sudah terlalu lama sih Karena Kalau dilihat disini Dia kotor Karena ayamnya setelah dia makan Dia pergi kesini Nah jadi masih ada Sisa-sisa pelletnya Bagusnya sih Setiap hari diganti Tapi terkadang karena Masih Kita masih banyak di luar juga Gak bisa Setiap waktu Datang ke kandang Nah Jadi itu Untuk DOC Ayam kampung Yang umur 2-3 hari ini Nah Oke kita lanjut Di sebelahnya ini 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 Umur sekitar 12-14 hari Ini juga Bukan dari 1 indukan Ini dari 2 indukan Jadi ada yang Sekitar Ada yang sudah 14 hari Ada yang sudah lebih Makanya Dia besarnya beda-beda Dan ini Suka Kalau pintunya dibuka ini Suka banget nih Keluar nih semua nih Sekitar 14 hari Kalau dilihat sih memang Pertumbuhannya Lama ya Gak tau ya Mungkin karena Faktor gain Ataupun turunan dari indukannya Memang Ayamnya kurang-kurang Bagus ya Kurang besar indukannya Lihat Disitu Jadi memang Pejantannya Juga kecil Dan indukan-indukannya Juga masih Mudah-mudah Masih 1-2 kali bertelur Jadi anaknya seperti ini Tapi ini Sehat-sehat banget Ayamnya sehat-sehat banget Dan makannya juga Sama Pakai makan Fabrikan Kalau untuk minumnya Nah ini untuk minumnya Sudah kita campur dengan Vitasik Jadi Saya juga Isi minumnya itu Gak banyak-banyak Isinya itu Cuman Setengah aja Jadi Sekali 2 hari Biar dia bisa ganti Nah Jadi bagi kawan-kawan sekalian Mungkin itu Tips dari saya Kalau Untuk mengisi Minum Pada ayam Seperti yang ada disini Atau botolnya yang Ada disini Ini dikurangkan 1 liter ya Jadi Sebisa mungkin Jangan diisi full Jangan berarti Karena kita malas Buat Misinya Setiap hari Atau 2 hari Jadi kita isi full Sebetulnya sih Memang iya Lebih praktis Alangkah lebih baiknya Memang kita cek Atau kita ganti Setiap hari Karena kalau sudah lewat 2 hari ke atas Atau 3 hari ke atas Takutnya itu tadi Dia bau Karena Adanya Campuran-campuran Sisa-sisa makanan Dari ayam itu sendiri Nah Ini baru tadi nih Baru tadi saya Buat Jadi memang Mungkin besok Kalau dia sudah Mulai turun segini Saya bisa ganti Jadi itu Bisa dibilang Bukan peliharaan Hanya sebatas Kesibukan Atau hobi-hobi Kecil saja Biar ada Dilihat-lihat Di belakang rumah Nah Ada Beberapa ekor Untuk Betinanya Ada Sekitar 15 ekor Dan Alhamdulillah 8 Di antaranya Sedang bertelur Dan Tiga ekornya Sedang mengeram Dan jantannya Ada Satu Jantannya ada Dua sih Ada jantan satu Di sana Tapi Masih kecil Nah Jadi Awal mulanya Ayam ini Dia bisa dibilang Liar ya Dia tidak mau Berkandang Di sini Tapi dia Tidurnya itu Di Atas-atas Pohon sana Di atas pohon kelapa Sana Atau Ada yang di Atas atap Jadi Awal mulanya Karena pengen Makan ayam Kampung Jadi kita Mau tangkap Mau potong Tapi karena susah Karena liar Jadi tidak jadi Jadi ibaratnya Kita itu Punya ayam Tapi Kita tidak bisa Menikmati hasilnya Karena terkadang Dia juga bertelur Di semak-semak Nah Jadi Kemarin itu Kita coba Pagar ini Pagar keliling Menggunakan Seng bekas Dan Kita tutup Atasnya dengan Jaring Jaring seperti ini Kelihatan ya Jaringnya seperti ini Dan Kita buatkan Pintunya Seperti ini Jadi semua ayamnya Sekarang kita kurung Jadi alhamdulillah Setelah Lebih kurang Dua minggu ini Kita sudah Merasakan Hasilnya Yaitu berupa Telur Dalam satu hari Kita bisa panen telur Sekitar Enam sampai delapan Memang indukannya Ada lima belas Tapi Karena Sebagian Masih ada yang baru Mengeram Dan ada yang baru Menetas juga Jadi belum semua Produktif dalam bertelur Dan rencananya Memang nanti Tempat ini Akan kita Sekat dua lagi Akan kita Sekat dua Dan akan kita Tambah satu Ayam Jagonya Ayam jantannya Jadi memang Kalau untuk Satu Ayam jantan Dan betinanya Ada lima belas Rasanya Sangat sulit Untuk ayam bisa Produkif bertelur Setiap hari Sebanyak lima belas Makanya nanti Kita coba Untuk Sekat dia Dan Kita lihat nanti Bagaimana hasilnya Nah Disini Kita mau kasih lihat Kandangnya dulu Memang kandang ini Sudah lama Jadi nanti Pelan-pelan Kita mau Renovasi Seperti yang ada Di bawah ini Kita baru habis Bongkar Habis buka Kita mau bersihkan Nanti kita mau Buat Kandang yang Dimana kotorannya Bisa tertampung Dan bisa ditarik Kita lihat disini kan Ini kotorannya Masih menumpuk Jadi kandangnya Kurang sehat Untung ini Dibuat di Jaring Jadi masih ada Sirkulasi udara Kalau yang seperti ini Nah ini kotorannya Menumpuk semua Seperti ini Jadi nanti kita akan Coba Perbaikin dia Lihat Wah ada Empat Tujuh Nah ini ada Tujuh telur Dan ini telur Dari Dalam satu hari ini Ada tujuh telur Dalam satu hari ini Dan disini juga Kayaknya masih Ada Wah kosong Nah ini ada beberapa Ayam yang sedang mengeram Sebetulnya dia sudah menetas Tapi nanti kita akan Ambil besok pagi lah Ini ada Sebetulnya awalnya ada empat Disini satu Dua Tiga Empat ada disana Tapi dia sudah menetas Dan anaknya sudah kita pisahin Tapi ini Induk yang satu ini Dia awalnya mengeram disini Tapi karena Kita sudah Angkat anaknya semua Malah dia gangguin ini Nanti kita akan Kurung lagi dia Tadi kita sudah kurung Tapi Sudah kita mandikan Tapi setelah kita lepas Malah dia kembali lagi Kesitu Sebentar kita ambil Eh Dia sudah menetas Kedengeran kan Ada suara anaknya Tapi masih kecil Nah Ini ada satu Ayam jago Oh ada satu telur Nah ayam jago ini Dia gak berani keluar Dia dipatokin sama Dan kemarin Ayam jago itu Sudah laku Sudah laku Dan Mungkin besok ya Besok mau diambil Sama yang sudah membeli Sebetulnya kita sih Belum-belum punya niat Untuk jual ayam Tapi Karena dia dipatokin terus Ya jadi begitu lah Nah Ini jantannya Kalau dilihat dari posurnya Jantannya kurang bagus ya Tapi Dia bisa mengayomi Beberapa Betinanya ini Oh iya dan satu lagi Ini ayam Warna hitam semua Warna hitam semua Makanya Luar biasa banget ini Jadi anaknya Warna hitam juga semua